Lagunya ini sepertinya belum hafal Lagunya seperti ini Suasana kegembiran anak-anak TK Aisyah Bustano Adfal 13 Kota Samarinda, Kalimantan Timur Sangat mereka nantikan Pasalnya sudah 8 bulan anak-anak ini Tak merasakan bermain dan belajar bersama Antaran pandemi masih melanda Kota Samarinda Yang mengharuskan mereka belajar di rumah Untuk itu BNN Kota Samarinda Dengan program intervensi Untuk ketahanan keluarga anti-narkoba Terus memberikan dukungan kepada sekolah dan orang tua di rumah Dengan membagikan mainan agar anak-anak tidak cenuh Dan bosan saat belajar di rumah Tak kurang seribu pisis mainan akan terus dikirimkan BNN Kota Samarinda Ke seluruh sekolah taman kenang-anak di Samarinda, Kalimantan Timur Pumas BNN Kota Samarinda Ahmad Fadoli menuturkan Seluruh mainan ini merupakan donasi dari sejumlah warga Yang peduli dengan anak-anak yang dikumpulkan sejak Agustus kemarin Dirinya juga berharap mainan ini akan menjadi penghibur mereka selama pandemi Jadi kegiatan ini memang intervensi untuk ketahanan keluarga anti-narkoba Tujuannya adalah di masa pandemi COVID ini Tentu adik-adik kita libur sekolah Selama libur sekolah kita tidak ingin kemudian Ada perilaku-perilaku negatif Dengan adanya mainan ini dalam mengisi masa liburnya Ada adik masih bisa fokus di rumah Berkumpul dengan keluarga Dengan memanfaatkan mainan-mainan yang sudah kita bagikan Kepala sekolah TK Aisyah Bustano Adfal 13 Siti Komaria Mengapresiasi program yang dibuat oleh BNN Kota Samarinda Untuk membantu anak-anak di masa pandemi COVID Mengapresiasi kegiatan ini karena Salah satunya bisa membuat anak-anak sangat senang Karena pada saat pandemi seperti ini Memang anak-anak kurang bersosialisasi dengan teman-temannya Juga kurang untuk permainan-permainan Dan Alhamdulillah kami diberikan Anak-anak diberikan permainan-permainan edukasi Yang bisa menunjang mereka untuk belajar di rumah Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!